Harapan saya, saudara-saudara, Elkan Bagot dipanggil lagi untuk pertandingan melawan Australia dan melawan Arab Saudi. Ya, hukuman dia sudah selesai lah, nggak usah diperpanjang lagi. Kenapa? Karena kita butuh pemain di posisi belakang itu yang tinggi. Karena postur Australia, postur Arab Saudi itu sudah pasti tinggi-tinggi dan mereka punya pengalaman yang bagus. Jadi, kehadiran Elkan Bagot di belakang itu bersama Jay Itzes, bersama Jordi Amat itu akan sangat penting, saudara-saudara. Tolong, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara. Seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita pergunjingkan. Kita ulas, kita analisis. Kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timur, Lestri, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara-negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax, saudara-saudara, tanpa hoax. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopa. Jari begini, saudara-saudara. Jari begini. Seperti yang sudah dijadwalkan dan sudah kita ketahui bersama, bulan September itu akan ada FIFA Match Day. Dan Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan bertanding. Di grup C, saudara-saudara. Di grup C, Indonesia akan bertanding. Dan berdasarkan jadwal itu tanggal 5, 5 September 2024 itu Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Menghadapi Arab Saudi di jedah. Di jedah Arab Saudi pertandingan pertama away, saudara-saudara. Kemudian pertandingan kedua, 5 hari kemudian, tanggal 10 September 2024 itu pertandingan home. Di stadion utama Gelora Bung Karno. Eh, ya Bung Karno, Jakarta menghadapi Australia, saudara-saudara. Jadi, satu pertandingan away, satu pertandingan home akan dijalani Indonesia pada FIFA Match Day edisi September. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Sintayong sebagai pelatih sudah mulai memantau pemain lah. Dia sudah ada pikiran pemain yang akan dilakukan dan persiapannya juga sudah mulai akan digelarkan. Salah satu yang paling penting, yang paling utama adalah dia kedatangan satu asisten pelatih lagi. Namanya Yom Kim, Yom Ki Hum. Eh, Yom Kim, Yom Kim Hu. Yom Ki Hum. Susah, saudara-saudara. Yom Kim Hum ini adalah mantan pelatihnya. Dia baru saja berhenti sebagai pelatihnya Samsung Blue Wings. Nah, klub Korea Selatan. Suwon Samsung Blue Wings. Nah, dia dulu adalah mantan winger, mantan penyerang, mantan gelandang serang. Di tim nasional Korea Selatan yang punya berapa ya? Tadi tahun 2006 sampai 2018 itu dia punya 57 caps dan 5 gol untuk tim nasional Korea Selatan. Dan dia main di banyak klub seperti di John Book, Ulsan. Kemudian yang paling lama ya di Suwon itu. Suwon Samsung Blue Wings. Sebelum akhirnya dia kemudian menjadi caretaker, kemudian menjadi pelatih manager, apa, manager player. Pelatih merangkap pemain, kemudian terakhir dia menjadi pelatih. Dan kemudian sekarang gabung dengan Sintayong di tim nasional Indonesia. Menunjuk Yom Kim Hun sebagai asistennya. Asisten yang kemungkinan besar akan diberi tugas untuk mengasah penyerang-penyerang Indonesia. Nah, tugasnya dia mengasah lah. Pokoknya mendidik pemain depan, penyerang depan. Seperti Dimas Derajat. Itu, seperti itulah. Seperti hoki caraka, ya kayak begitu. Seperti si kakak, arkan kakak, atau dan lain-lain sebagainya. Itu juga, selain asisten pelatih, Sintayong itu sudah mengumum- Apa ya, bukan pengumumannya secara resmi sudah belum. Tetapi dia sudah menyerahkan daftar 26 pemain kepada PSSI. Ini tinggal diumumkan saja. Tinggal diumumkan saja dari 26 pemain itu ada yang nama-nama seperti biasa lah. Seperti biasa itu sudah pasti akan menghuni, akan dipanggil. Misalnya di belakang seperti Hernando Arisutaryadi. Kemudian Jay Itzes, Ragnar Urat, eh, Calvin Verdon. Kemudian Rizky Rido, Sandy Walsh, kemudian Senpati Nama, Asnawi. Itu kemungkinan dipanggil di tengah ya. Seperti Yaakob, Sayuri, Marcelino, Ivar Jenner, Nathan Cuaon. Itu kemungkinan besar masih akan tetap dipanggil. Egi Maulana, Fikri, Witan Suleiman. Kemudian di depan ya, seperti Rafael Strike, Ratnar Uratmangun. Kemudian Drimas Derajat. Itu kemungkinan besar akan dipanggil lagi diberi kesempatan. Jadi, ini adalah pemain-pemain yang selama ini menghuni tim nasional. Kemungkinan besar ini tetap akan dipanggil. Sementara pemain seperti Malik Risaldi itu kemungkinan besar akan dicoret. Sementara Stefano Lilipali sepertinya juga tidak akan dipanggil, saudara. Sudah tidak akan dipanggil karena memang sejak lama kan Asintayu sudah mengatakan tidak terlalu cocok dengan gaya permainan Stefano Lilipali. Ya, itu kan selera. Selera pelatih terhadap pemain itu beda-beda. Mungkin di eranya Luis Mia, pemain seperti Stefano Lilipali itu terpakai. Tetapi di eranya Sintayu itu belum tentu. Nanti kalau pelatihnya ganti Jose Mourinho atau Jurgen Klopp, mungkin saja Stefano Lilipali akan dipanggil. Ya, itulah pemain-pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil dan tidak akan dipanggil tim nasional. Belum ada yang dipanggil, pengumumannya belum diumumkan secara resmi. Kemungkinan besar ini yang sudah pasti akan kembali bergabung itu adalah Jordi Amat, saudara-saudara. Jordi Amat itu sudah pasti akan bisa kembali digunakan setelah absen pada pertandingan melawan Filipina karena mendapatkan kartu merah saat pertandingan melawan Irak. Jordi Amat ini sudah bisa dipakai nanti melawan Arab Saudi, melawan Australia. Nah, kalau dia nggak dapat kartu merah di Arab Saudi ya dia bisa melawan, tampil melawan Australia. Tapi kalau dia dapat kartu merah lagi ya sudah. Tetapi intinya dia bisa main. Sementara yang tidak akan bisa main itu adalah Justin Hoopner. Justin Hoopner itu tidak akan bisa main karena kalau saudara-saudara ingat, waktu pertandingan terakhir itu melawan Filipina itu dia mendapatkan kartu kuning. Dan di pertandingan sebelumnya lagi dia juga mendapatkan kartu kuning. Jadi itu ada akumulasi kartu kuning sehingga Justin Hoopner, Justin Hoopner, Justin Hoopner ini harus absen pada pertandingan melawan Arab Saudi. Melawan Arab Saudi. Nanti kalau waktu lawan Australia dia bisa main. Dia bisa main. Tetapi waktu Arab Saudi dia tidak bisa main. Tetapi ya itu tanpa Justin Hoopner itu Jordi Amat bisa main. Nanti kan tergantung Sintayung itu sistem rotasinya seperti apa. Kemungkinan apakah dia di belakang atau dia di tengah. Tetapi itu faktanya seperti itu Justin Hoopner tidak bisa bermain. Walaupun sebenarnya Justin Hoopner ini sekarang sedang punya klub baru saudara-saudara. Klubnya di Sweden. North Copping kalau nggak salah. North Copping dia dipinjamkan ke... Kok Norwegia, Sweden ya. Dia pinjamkan oleh klubnya Wolverhampton Wenders ke North Copping ini. Sehingga ya tidak ada Justin Hoopner. Tidak masalah karena Jordi Amat kembali. Kemudian Jay Itzes sekarang sudah main di seri A. Kemudian siapa lagi ya? Sandy Walsh juga main konsisten di situ. Rizky Ridho juga sudah mulai bermain lagi di Liga Indonesia. Sehingga ritmenya sudah mulai didap. Jordi Amat yang bisa bermain dan Justin Hoopner yang kemungkinan besar tidak akan. Bukan kemungkinan besar ya. Memang tidak akan bisa bermain melawan Arab Saudi saudara-saudara. Pertanyaan menarik yang ditunggu banyak orang adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot baru saja pindah dari Ipidstone ke Blackpool. Blackpool itu klub di League Tool. Saudara-saudara League Tool itu ya semacam divisi tiga lah. Kasta ketiga. Level ketiga di kompetisi Inggris. Dan pada pertandingan sebelumnya dia juga main saudara-saudara si Elkan Bagot. Nah ini pertanyaan menarik. Apakah Sintayong akan memanggil Elkan Bagot lagi atau tidak? Kenapa? Karena waktu itu kan dia sempat tidak dipanggil pada pemanggilan sebelumnya. Karena tampaknya Sintayong maupun PSSI itu kecewa dengan Elkan Bagot. Terkait kasus Asia apa? Tim Nasional U23 yang playoff melawan Gini. Yang dia tidak bisa hadir kemudian ternyata dia liburan. Nah itu saya nggak tahu solusinya bagaimana. Tetapi apakah Elkan Bagot sudah dipanggil PSSI atau belum? Untuk dimintai klarifikasi atau belum? Tetapi ini masih menjadi tanda-tanya saudara-saudara. Tanda-tanya apakah Elkan Bagot akan dipanggil lagi ke Tim Nasional Indonesia atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita tunggu bersama dan harus kita nantikan saudara-saudara. Kalau menurut saya saudara-saudara pandangan saya, saran saya ya. Ya sebaiknya kasus Elkan Bagot itu segera diselesaikan lah. Segera diselesaikan. Dia dipanggil, ditanyain sebenarnya apa yang terjadi, solusinya apa. Terus kalau mau dihukum ya dihukum saja. Dikasih dendam atau dikasih scourcing 1-2 pertandingan setelah itu selesai. Jadi nggak usah dibawa di pendam berlarut-larut. Tidak usah dendam. Tidak usah dibawa berlarut-larut karena itu justru akan merugikan. Karena kalau sepak bola itu Anda main perasaan itu ya susah saudara-saudara. Mengatur sebuah organisasi seperti PSSI, Tim Nasional. Kalau Anda menggunakan feeling, menggunakan perasaan itu ya susah. Ya nggak usah terlalu, apa ya. Kalau pun Anda bermasalah ya nggak usah terlalu lama. Nggak usah terlalu, misalnya dia dianggap salah ya sudah. Maksud saya begini, kalau dia salah ya dipanggil. Ditanyain di sidang komisi disiplin. Oh kamu salah, kamu saya denda. Taruhlah 10 juta atau berapa 50 juta. Setelah dibayar ya sudah. Hukumannya selesai atau dia dikasih scourcing. 1 pertandingan, 2 pertandingan nggak dipanggil. Setelah itu selesai ya sudah dia dipanggil lagi. Kenapa saudara-saudara, kenapa itu penting? Karena tenaga Elkan Bagot ini dibutuhkan. Dibutuhkan oleh Tim Nasional Indonesia nanti pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Kenapa? Karena kalau saudara-saudara perhatikan, postur pemain Arab Saudi, postur pemain Australia itu tinggi-tinggi saudara-saudara. Tinggi-tinggi, besar-besar. Dia butuh pemain yang posturnya bagus seperti Elkan Bagot. Kan kita sudah punya J.I.S. 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 Jorri Ahmad itu posturnya tinggi-tinggi bagus. Kalau ada Elkan Bagot itu akan jauh lebih bagus lagi. Semakin banyak opsi di belakang, semakin banyak pemain dengan postur tinggi, semakin banyak pemain dengan postur jangkung, yang besar-besar yang punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa itu semakin bagus. Jadi menurut saya Elkan Bagot itu sudah saatnya dipanggil lagi lah. Hukuman kemarin dia tidak dipanggil waktu melawan Irak, waktu melawan Filipina ya sudah selesai sampai di situ. Waktu kesalahan dia, kalaupun dia dianggap salah waktu tim nasional U23 ya sudah, dianggap selesai. Itu saja, lupakan itu sekarang fokus menatap masa depan. Karena dia masih muda. Sayang sekali, talenta Elkan Bagot itu kalau tidak dimanfaatkan, sayang sekali kalau dia tidak bisa bermain lagi di tim nasional Indonesia hanya karena faktor-faktor ya dendam atau hard feeling atau apalah atau baper. Entah Sintayong yang baper atau Erick Thohir yang baper, saya tidak tahu. Tapi itu lupakanlah fokus menatap masa depan. Kita perhatikan materi pemain Arab Saudi, saudara-saudara, khususnya di lini depan ya, khususnya di lini serang. Ini memang akan menjadi masalah besar bagi tim nasional Indonesia. Di pertahanan Indonesia, kalau kita tidak punya pemain yang punya postur bagus seperti Jay Itzah, seperti Elkan Bagot, seperti Jordi Ahmad. Kenapa? Karena pemain-pemain depan Australia ini punya postur itu rata-rata di atas 180 cm. Ada yang 181, ada yang 184, 187, 192. Wah, itu tinggi. Luar biasa, saudara-saudara. Misalnya si Firas Al-Buraikan. Firas Al-Buraikan ini juga pemain yang cukup tinggi, 181. Kemudian si Abdullah Al-Hamdan, itu 184. Kemudian si Abdullah Radif, itu posturnya 187. Belum lagi si Saleh Al-Sehri. Saleh Al-Sehri itu 184. Terus ada lagi saudara-saudara Muhammad Kano. Muhammad Kano itu posisinya adalah midfield memang. Tetapi dia posturnya adalah 192 cm. Jadi kalau ada skenario-skenario bola mati, wah ini bahaya sekali. Saudara-saudara 192, sama. Hampir sama tingginya dengan Elkan Bagot, dengan Jay Itzah. Jadi pentingnya pemain-pemain postur tinggi di lini belakang seperti Elkan Bagot dan Jay Itzah ini adalah untuk mengantisipasi barisan depan. Barisan depan Arab Saudi yang tinggi-tinggi baik saat skenario bola mati maupun open play saudara-saudara. Seperti Arab Saudi saudara-saudara, sama seperti Arab Saudi Australia itu juga punya pemain depan, pemain tengah, pemain-pemain yang bisa melakukan set-piece. Bola mati dari sepak pojok, dari tendakan bebas, langsung maupun tidak langsung. Itu dengan postur-postur yang juga cukup tinggi. Penyerang-penyerang mereka sama dengan Arab Saudi. Semuanya di atas 180 cm. Nah, itu kan luar biasa. Misalnya kita libut saja si Kusini Yengi. Itu 187 cm, saudara-saudara. 187 cm. Kemudian si Mitch Duke. Mitch Duke itu 182 cm. Ada lagi si Adam Tagart. Adam Tagart itu 183 cm. Kemudian si Matthew Lecky. Matthew Lecky itu 181 cm. Kemudian Adjine Hustik. Adjine Hustik itu 180 cm. Kemudian jangan lupa Jackson Irvin. Jackson Irvin yang beberapa kali kalau bertemu Indonesia merepotkan itu 189 cm. Itu dia geladang tetapi sering sekali membantu penyerangan atau saat sepak pojok. Ada lagi Apostolos Stamatelopoulos. Nah, itu 184 cm. Jadi, itu pemain-pemain Australia itu juga tinggi-tinggi. Jadi, menurut saya, ya sudahlah. Masalah Elkan Bagot lupakan. Kalau dia bikin kesalahan, pernah bikin kesalahan. Maafkan dia. Kalau memang harus dihukum, ya dihukum. Denda atau scourcing. Setelah hukuman itu selesai, ya panggil dia lagi. Panggil dia lagi. Karena kita butuh. Butuh persatuan. Butuh pemain-pemain seperti Elkan Bagot. Seperti J.I.C. yang posturnya tinggi-tinggi. Yang punya pengalaman di kompetisi Eropa. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari Barat sampai ke Timur. Dari Utara sampai ke Selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan. Semua sudah kita berbincangkan. Semua sudah kita pergunjingkan. Semua sudah kita bacotin. Kita cangkeman. Kita gibahin. Kita ulas. Kita analisis. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Semuanya tentang kemungkinan. Prediksi. Apalah istilahnya. Pokoknya daftar 26 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh Sinta Yong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Grup C putaran ketiga melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Saudara-saudara bulan September. Saudara-saudara rumornya ini secara resmi itu nama-namanya belum dirilis. Tetapi manajer tim nasional Sumarji itu sudah mengatakan 26 pemain kemungkinan besar. Bukan kemungkinan. 26 pemain akan dipanggil saudara-saudara. Tetapi spekulasi beredar banyak sekali. Banyak sekali mengatakan bahwa kemungkinan besar Malik Rizaldi. Dua pemain terbaik. Liga Indonesia Malik Rizaldi dan Stefano Lilipari tidak akan dipanggil. Kemudian Elkan Bagut ini ada yang mengatakan dia akan dipanggil. Tetapi ada yang mengatakan tidak akan dipanggil. Nah ini masih spekulasi. Belum jelas siapa-siapa pemain. Tetapi sebagian besar adalah tulang punggung yang selama ini sudah dipanggil ke tim nasional Indonesia. Itu mereka pasti akan kembali dipanggil. Tom Hai walaupun masih kesulitan mencari klub. Kemudian Marcelino juga masih belum punya klub. Itu kemungkinan akan dipanggil. Ragnar Uratmango, Jay Itzes, Jordi Ahmad itu akan kembali bermain. Sementara Justin Hapner itu kemungkinan besar akan absen waktu pertandingan melawan Arab Saudi. Karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning waktu pertandingan melawan Irak. Eh Irak dan Filipina kalau nggak salah. Atau Filipina pokoknya di putaran sebelumnya dia kena akumulasi kartu kuning. Sementara Jordi Ahmad itu sudah bisa tampil lagi setelah dapat kartu merah waktu pertandingan melawan Irak. Nah yang pertanyaan menarik adalah apakah Elkan Bagot ini akan dipanggil lagi atau tidak setelah dihukum. Dihukum ya dalam tanda petik. Dihukum karena kasus di Piala U23. Nah ini bagaimana? Tapi kalau saya sih saya berharap Elkan Bagot kembali dipanggil. Kenapa? Karena secara teknis dia akan sangat berguna, sangat bermanfaat, akan menambah opsi. Karena dia pemain yang punya postur tinggi, punya fisik bagus, punya stamina yang oke. Dan akan lawan yang dihadapi Indonesia itu Australia itu pemainnya tinggi-tinggi. Saudara-saudara begitu pula Arab Saudi. Jadi kehadiran Elkan Bagot nanti bersama dengan Jay Itzes, bersama dengan Jordi Ahmad, bersama dengan siapa lagi? Sandy Walsh, bersama dengan Rizky Ridho Ramadhani di sektor belakang itu akan penting sekali. Jadi nggak usah lagi lah itu masalah Elkan Bagot itu diperpanjang. Nggak usah lagi diperpanjang. Nggak usah hard feeling, no hard feeling. Nggak usah dendam, nggak usah cukup orangnya dipanggil, ditanyain apa yang sebenarnya terjadi. Terus sudah dimaafkan, kasih kesempatan. Karena ini penting sekali pemain seperti Elkan Bagot menghadapi Australia dan menghadapi Arab Saudi saudara-saudara. Itu saran saya ya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga direport. Kasian saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok. Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Dengan tema-tema yang jauh lebih membahgongkan. Salam olahraga dan merdeka.